Hai semuanya, balik lagi di FS DIY Jadi hari ini aku mau share lagi ke kalian Gimana caranya untuk bikin Masker peel off sendiri di rumah Dengan menggunakan bahan-bahan yang alami Dan mudah banget kalian temukan Nah, buat kalian yang penasaran Bahan dan alat apa aja yang aku perlukan Just keep on watching Nah, untuk bahannya sendiri Disini aku hanya membutuhkan Dua bahan aja, yang pertama ada satu buah tomat Yang kedua ada gelatin Gelatin inilah yang bikin maskernya Nanti bisa di peel off Kalau kalian lihat lebih dekat Gelatin ini hampir sama kayak gula pasir gitu Tapi gula pasir Lebih besar teksturnya Atau bulatannya itu dibandingkan dengan Gelatin ini Sedangkan untuk tomatnya ini sendiri Bisa untuk mencerahkan kulit wajah kita Selain itu, dia juga bisa untuk Menghilangkan bekas serta jerawat yang ada di wajah kita Nah, fungsi lengkapnya Kalian bisa lihat di description box Karena aku gak hafal banget fungsi dari tomat ini untuk wajah Jadi buat kalian yang penasaran Sama fungsi lain dari tomat ini Kalian bisa lihat di google Atau kalian bisa lihat di description box aku Nah, sekarang langsung aja kita mulai Nah, untuk bahannya aku siapkan tisu Sendok Dan mangkuk Aku pakai tisu karena aku takut Berlepotan kemana-mana Nah, untuk gelatinnya kalian ambil Satu sendok makan Tapi satu sendok makan gak penuh ya Maksudnya gak full gitu Dan kalian langsung taruh di Mangkuk yang udah disediain Kemudian kalian halusin Buah tomatnya dan kalian langsung campur ke bagian gelatin tadi Kalian aduk sampai dia tercampur rata Nah, kalau udah rata Kita lanjut ke step selanjutnya Kalian siapkan air di dalam mangkok stainless seperti ini Kemudian kalian masukkan mangkok yang berisi gelatin dan tomat tadi ke atasnya Setelah itu kalian nyalakan apinya Ini fungsinya untuk mencairkan gelatin Jadi dia lebih mudah juga untuk tercampur dengan sari dari tomat tadi Sebenernya kalau kalian punya microwave Kalian bisa pakai itu Karena menurut aku cara kayak gini memang agak ribet Tapi berhubung aku gak punya microwave Jadi mau gak mau aku harus pakai cara ini Buat kalian yang punya microwave Tolong dimanfaatkan Karena itu bakal mempermudahkan kalian Nah, kalau airnya udah mendidih Kalian tinggal aduk aja maskernya Sampai dia bener-bener cair dan mudah untuk diaplikasikan Nah, ini adalah teksturnya kalau dia udah cair Beda banget kan dari yang pertama tadi Untuk lebih jelasnya ini adalah hasilnya Nah, itu tadi adalah gimana caranya untuk bikin peel off maskernya Dan hasilnya tuh udah ada di tangan aku sekarang Aku bakalan langsung aplikasikan aja Tapi kalian harus nunggu sampai dia gak terlalu panas Dan ini udah bisa aku pegang Jadi kalau masih panas jangan langsung kalian aplikasikan ke wajah kalian Karena nanti bakalan bikin wajah kalian gosong Dan sekarang aku bakalan aplikasikan menggunakan foundation brush kayak gini Aku aplikasikan langsung ke seluruh wajah Gelatinnya ini menurut aku baunya agak mengganggu Di saat pertama kali kita gunakan Karena kayak bau apok gitu Tapi lama-kelamaan kita bakalan terbiasa sama baunya ini Aku lagi ada jerawatan disini sama disini Ini adalah tamu yang tak diundang Dia datang seenaknya aja Pergi seenaknya aja Nah, kalau udah selesai kalian aplikasikan ke seluruh wajah Kalian tinggal diamin aja selama 20 menit Nah, kalau udah 20 menit aku bakalan balik lagi Bye! Nah, ini adalah hasilnya setelah aku diamin selama 20 menit Dan ternyata dia belum kering seutuhnya Dan belum seluruhnya gitu Jadi aku harus menunggu lagi lebih lama Yang keringnya tuh baru di bagian dagu Pokoknya di bagian teh gitu Jadi aku harus menunggu lagi Hai semuanya, sekarang aku balik lagi Dan maskernya ini udah kering Tapi belum 100% kering Karena kalian bisa lihat di bagian sini tuh masih agak basah Dan ini adalah buah tomatnya Jadi dia agak susah untuk kering Sebenernya tadi tuh ada kesalahan teknis sedikit Ini aku mohon maaf Karena aku agak susah untuk ngomong Jadi kayak gak bisa ngebuka gitu mulutnya Jadi tadi tuh seharusnya pada saat kita ambil cairan dari si tomatnya tadi Harus disaring Biar tomatnya itu gak ikutan masuk ke dalam Masker kita tadi Kedalam gelatinnya Yang diambil itu bukan buah tomatnya langsung Tapi kita ambil sarinya Kalau kita udah gerus Kayak tadi aku contohin ke kalian Setelah digerus kita harus ditekan-tekan ke penyaringan Jadi yang diambil itu cuma cairannya aja Jadi dia bakalan kayak gini hasilnya Tapi tadi ada biji-bijinya Buahnya Masuk ke maskernya tadi Bercampur sama gelatin Jadi akhirnya dia agak susah untuk kering Walaupun dia belum kering seluruhnya Tapi di bagian sini udah kering banget Jadi aku bakalan peel off aja Aku bakalan peel off dari mulai bagian bawah sini Kalian bisa lihat Ini hasil masker peel off yang kita bikin tadi Nah di bagian sini tuh masih rasa Jadi dia kayak bolong-bolong gitu Harusnya kalau dia udah kering Kita gampang banget untuk peel off Dia jadi kayak gini hasilnya Ini peel offnya agak sakit Karena udah lumayan lama aku diamin Jadi dia udah kayak kering banget gitu Biasanya sih kalau aku bikin ini Aku tuh selalu saring dulu Tapi gak tau kenapa tadi mungkin buru-buru Atau apa Jadi kelupaan untuk nyaring Jadi tadi itu aku hampir 1 jam Nungguin dia ini kering Ternyata gak kering-kering juga Jadi aku pasrah aja Dan sekarang aku peel off aja sekalian Biarpun dia belum kering bagian sini Dan akhirnya di bagian lainnya Yang udah kering dari tadi itu Dia kayak Mencekam banget Jadi kayak bener-bener Menarik banget Aduh Oh iya aku juga lupa Masih tau ke kalian Masker peel off yang aku bikin ini Juga bisa untuk mengangkat komedo kalian Jadi biasanya di bagian hidung aku ini Komedonya bakalan ikut kecabut Nah setelah kalian peel off maskernya Kalian bilas menggunakan air biasa Tanpa harus menggunakan cleanser Nah sekarang aku akan bilas dulu Wajahku Nanti aku akan balik lagi Bye Hai semuanya Sekarang aku balik lagi Dan ini adalah hasilnya Ketika aku bilas menggunakan air Oh iya aku juga lupa Ngasih tau ke kalian Bahwa gelatin ini Juga bagus untuk wajah kita Karena dia bisa bikin Wajah kita itu Awet mudah Aku suka banget Sama masker peel off Yang aku bikin kali ini Aku udah pake beberapa kali Dan aku suka Sama hasilnya Setelah menggunakan Masker ini Biasanya kulit aku itu Kerasa halus banget Dan yang paling aku suka Dia bisa bikin Kulit aku itu Kelihatan lebih cerah Lebih lembut Dan lebih lembab Dan yang paling aku suka Dari masker ini Kalian bisa gonta ganti Buahnya Misalkan kalian udah bosan nih Menggunakan buah tomat Kalian bisa ganti Buah tomat menjadi Buah lemon Ataupun buah alpokat Sesuai dengan Kondisi kulit kalian Saat itu Jadi gak berpatokan Sama satu buah aja Oke semoga video kali ini Bermanfaat buat kalian Dan kalian suka sama video ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk kasih like Comment Dan share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Karena di setiap minggunya Aku bakalan kasih dua video baru Buat kalian Dan pastinya video-videonya Bakalan makin menarik Oke Bye